Pemirsa konsep operator tunggal atau single max dan multi max masih menjadi perdebatan anggota DPR dalam pembahas RUU penyiaran. Jika single max atau operator tunggal dibelakukan sebagian karyawan lembaga penyiaran swasta, terancam dirumahkan. Pembahasan konsep pengelolaan infrastruktur multiflexing digital masih dilakukan oleh anggota DPR RI. Anggota Parlemen dihadapkan pada dua pilihan, konsep operator tunggal atau single max dan konsep multi max. Cuma akan disatukan atau dikanalisasi di lembaga penyiaran pemerintah. Tetapi lembaga penyiaran pemerintah kan kita belum tahu bentuknya seperti apa. Kalau itu DVR yang ditunjuk tentunya kita tidak tahu bagaimana manajemen dan penyiapan ke depan tidak gampang. Konsep single max dinilai sejumlah kalangan memiliki kelemahan dan dampak negatif terhadap pengelolaan lembaga penyiaran di Indonesia. Salah satunya adalah dampak buruk yang akan diterima sebagian karyawan lembaga penyiaran swasta. Mereka terancam dirumahkan jika konsep operator tunggal ini jadi diterapkan. Kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara single max, sama aja kita melakukan PHK besar-besaran kepada karyawan-karyawan yang bekerja di bagian transmisi. Kalau menurut saya demikian, multi-mux ini lebih memberikan pilihan, lebih memberikan jaminan keberagaman informasi, diversity of content, kemudian juga menghindari adanya kontrol terhadap pemberitaan, kemudian juga lebih memberikan satu persaingan usaha yang lebih sehat bagi lembaga penyiaran. Posisi KPI adalah silahkan pilihan apapun oke. Single boleh, asalkan apa? Asalkan yang mengelola single tadi itu fairness kepada semua yang ikut di dalam pengaturan frekuensi itu. Industri penyiaran yang berkembang pesat menyedot tenaga kerja yang cukup besar. Untuk itulah pengambil kebijakan harus hati-hati dalam memutuskan, karena keputusan yang diambil akan menentukan nasib rakyat Indonesia yang bekerja di industri penyiaran. Timainis melaporkan. Timainis melaporkan.